Selanjutnya pemirsa, bidang kedokteran dan kesehatan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bersama Rumah Sakit Bayangkara tingkat 3 turut berpartisipasi dalam pemecah rekor muri untuk bantuan operasi gratis celah bibir dan langit-langit. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan bersama jajaran pejabat utama berkunjung ke Rumah Sakit Bayangkara, Banjermasin, Senin 17 Juni kemarin. Kapolda menyapa langsung para peserta operasi gratis kelainan kongenital celah bibir dan langit-langit dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun Bayangkara ke-73, Senin 17 Juni kemarin. Semuanya berdatangan dari utusan 10 Kepolisian Resort dan Kota Sekalsel yang berjumlah 37 pasien, namun usai pemeriksaan kelayakan hanya 29 yang boleh dioperasi. Harapan kita kegiatan ini bisa terlaksana setiap tahun. Yang kedua, kita berharap dengan operasi ini akan memberikan masa depan bagi anak-anak yang benderita celah bibir, karena sebenarnya pengobatan celah bibir ini bukan hanya operasinya, nanti ada juga ke depan untuk latihan bicaranya. Karena saat orang setelah dioperasi tentunya kepercayaan dirinya akan bertambah. Bersama Ketua Bayangkari, Kapolda juga melihat langsung proses pembedahan di ruang operasi. Tidak hanya membantu bedah gratis, keluarga pasien juga mendapat bingkisan hadiah untuk menunjang proses penyembuhan. Segala bantuan ini dirasa sangat bermanfaat bagi para keluarga pasien untuk mendukung tumbuh kembang anak lebih baik. Ya, Alhamdulillah terima kasih banyak, Ketua Bayangkari. Harapan kita agar kegiatan faktis sosial, kesehatan di dalam rangka AUT Bayangkara ini bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya di daerah Kalimantin Selatan. Selain di Banjarmasin, kegiatan ini juga serentak digelar di 23 rumah sakit Bayangkara lainnya se-Indonesia, guna pemecahan rekor nasional muri untuk membantu sekitar 700 pasien. Semuanya didukung penuh banyak pihak, termasuk bekerjasama dengan Persatuan Ahli Bedah Mulut Indonesia dan Yayasan Smile Train. Program Senyum Bersama Poli Ahmad Makfur, Sidi Banjar TV Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.